Sampai jumpa di video selanjutnya Kita sudah menyaksikan pakeleran atau perfumernya ludruk di klat ludruk arpoyot Perlu kami sampaikan sejarah ludruk yang sangat panjang Embryo ludruk sendiri itu adalah lerok pada tahun 1907 sampai 1915 Itu ada sebuah penggerak mengawali ludruk namanya lerok yaitu Pak Satik Dan Pak Amir juga Pak Pono dari desa Keweng Kejamatan Diwe Kabupaten Jombang Bertiga ini awalnya pengamen Jadi seorang pengamen keluar masuk desa Dan Pak Pono ini pun juga punya ciri tersendiri menggunakan pakaian wanita Jadi dari ini ketiga pengamenilah ada sebuah tradisi travesti Karena Pak Pono menggunakan pakaian wanita Dan itu berjalan mulai tahun 1907 sampai 1915 Dan yang beliau tampilkan ini sebuah tarian dan kidungan atau parian Begitu berjalan sampai tahun 1915 Pak Pono akhirnya juga menemukan teman baru yang namanya Marbuah Dari sinilah tahun 1915 sampai 1920 Menjadi sebuah perubahan konsep yaitu namanya Besut Jadi Besut ini sudah ada penopohan sendiri Yaitu namanya Jamino atau Gondo Terus Sumo Gambar Rusmini dan tokoh utamanya namanya Besut Besut ini dari asal kata bahasa Jawa beto maksud Mungkin kalau bahasa Indonesia membawa maksud Jadi sebelum dia tampilkan besut Itu selalu ada yang namanya tradisi atau budaya sesajen atau saji-sajian Untuk menghormati empat mata angin Dan juga selalu dilakukan Yang namanya pembukaan dengan lampu sewu atau pakai oncor Oncor sendiri itu dalam artinya penerangan Dan tokoh besut sendiri itu selalu menggunakan pakaian atau kain panjang putih Kalau orang Jawa mengatakan bebet putih Dengan berjalannya waktu berubah menjadi besut 1920 sampai 1930 Lerok dan besut ini berdampingan Selalu berdampingan Jadi Lerok juga selalu tampil Besut juga selalu tampil Dan pada tahun 1933 Besut dan Lerok ini sudah agak berkurang Karena munculnya namanya Cak Gondoto Rasim Berangkat dari Jombang ke Surabaya Bersamaan dengan dokter Sutomo Mendirikan atau berjuang lewat Perjuangannya bidang politik Cak Gondoto Rasim selalu di pick up oleh dokter Sutomo Makanya Cak Gondoto Rasim pada tahun 1933 Mendirikan ludruk organisasi Dengan berkembangnya waktu Sampai di Arab Perjuangan Belanda maupun Jepang Cak Gondoto meninggal dunia Karena ditahan oleh Jepang atau Nippon Dengan kitungannya yang Sampai melegenda sampai sekarang Yaitu Begupon Omaidoro Jadi kalau bahasa Indonesia itu Begupon rumahnya burung darah Artinya Parian ini Begupon Omaidoro Melok Nippon Tambah Sor Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Begupon rumahnya burung darah Ikut Nippon Tambah sengsara Karena banyak Jepang Yang pakai belangkon Atau istilahnya orang Jawa yang masuk pada Jepang Tahu persis Disampaikan oleh Jepang Itu adalah sindiran Jepang marah Cak Gondoto Rasim Ditahan Sampai meninggal dunia Berkembangnya ludruk Dibawah Cak Turasim 1933 1955 Ludruk Semakin Subuh di Jawa Timur Jadi bukan hanya di Surabaya saja Tapi di segala Daerah Khususnya di Jawa Timur 1955 Sampai Di era Orde lama Sampai Orde baru Dan sampai sekarang lah Ludruk masih tetap Jaya dan ludruk tetap ada Jadi perjalanan ludruk ini tidak Pendek tapi panjang Dan penuh Ligu-ligu Dan ada salah satu Yang perlu kami sampaikan Ludruk itu ada budaya Ada tradisi yang namanya Travesti Dan Untuk sekarang Ada yang menggunakan Travesti Tapi sekarang dengan Eranya Gustur Waktu Gustur menjadi Presiden Pemain ludruk Sudah Ada yang dilakukan Perempuan asli Jadi Memang ada ruang Untuk perempuan Ikut Dalam pemain Kasih ludruk Kalau dulu Tidak ada Pemain perempuan Menjadi pemain ludruk Karena Dianggap Seorang perempuan Dulu itu Tabur Kalau ikut ludruk Tapi Alhamdulillah Sampai detik ini Perempuan Sudah ikut Andil di Ruang Kesenian ludruk Mungkin itu Yang bisa kami Sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekali lagi Mungkin ini Bermanfaat Akhir Halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya